Karena kita mempunyai seorang nabi yang terbaik Ya aku terus digunna aktaunan umami Berkat kita mempunyai nabi yang terbaik Maka kita menjadi umat yang terbaik Tidak ada umat yang terbaik pada kita Bahkan kita nanti Ketika berada di Padang Mahjar Kita akan menjadi sorotan seluruh manusia Kita akan menjadi artis Dicacari, dilihat-lihat terus Dipandangi terus Kenapa? Mereka itu pasang iri pada kita Kenapa? Ada dua hal Yang pertama Karena setiap umat yang ada di Muhammad itu berbeda Dengan umat yang lain Kenapa? Karena bisa meminta kepada Allah Supaya ada perbedaan Antara umat yang ada di Muhammad Dengan umat yang lainnya Supaya nanti Begitu kita di Padang Mahjar Mungkin banyak, mungkin jutaan Mungkin miliaran Orang Matusan miliar orang pada saat itu Maka kemudian jika kita itu berbeda Dengan yang lainnya Maka perbedaan yang ada di kita itu Yang bisa menggantikan kita Tersama dari Muhammad Apa bedanya? Ketika suatu waktu Nanti kita Muhammad Salah memohon pada Allah Selalu permohonannya Yang Muhammad Terkait dengan umatnya Jangan terkait dengan dirinya Jangan terkait dengan keluarga Dan di Rasulullah SAW ingin tahu Bagaimana jumlah umatnya Maka kemudian dilihat Ofuk sebelah barat sampai timur itu penuh Sehingga kemudian Tidak ada yang itu umat biar Berbicara itu bukan yang musah Kalau umatmu Kalau umatmu Kau lihat lagi Kalau umatmu Menuju seluruh Baik yang empat Yang timur Bahkan Yang sembilan selatan Utara Semuanya penuh Itu umatmu Lalu saat itulah Berbicara berkata Oke mas Saya membedakan Umat begitu banyak Umatnya Nabi Musa banyak Bagaimana saya membedakan Antara umatku Dengan umat yang lainnya Kenapa ditanyakan Yang semuanya kami Koleh Nabi Muhammad Supaya Nabi Muhammad Bisa memberikan kita Semuanya santai Sehingga Kata Muhammad Muhammad Kata Muhammad Aku berikan Isi muat Bagi mereka Di setiap Anggol takutunya Allah akan Dapatkan cahaya Sehingga wajah kita Bercahaya Pangang kita bercahaya Paki kita bercahaya Sehingga berkat cahaya Kita kemudian bisa tahu Mana golongan kita Mana umatnya Muhammad Oh ternyata Ada disana Ada disini Karena Tidak ada satu Golongan Kita lahir Dan kita dibangkitkan Di tempat-tempat yang berbeda Kumpul sama Umatnya Nabi Adam Kumpul sama umatnya Nabi Nuh Kumpul sama umatnya Nabi Idris Tapi mungkin kita akan bergabung Kenapa Ini ada cari Mana ada cahaya Bergabung 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 Sampai bergabung 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 Muhammad Sehingga semuanya Umat itu Bercahaya Kenapa Kenapa Ada cahaya Berkatnya 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 Berkatnya